Halo, co-friend. Jika kita melihat soal seperti ini, maka dapat kita selesaikan dengan menggunakan rumus permutasi. Nah, di sini kita gunakan rumus permutasi, karena di sini memperhatikan urutannya. Jadi, misalkan kita ambil angka-angka itu adalah 1, kemudian 3, 7, lalu 4, 3, maka cara pemilihan ini akan berbeda jika kita mengubah urutannya, yaitu menjadi 3, 1, 4, 3, 7. Jadi, jika kita ubah urutannya, maka dianggap berbeda. Maka kita hitung adalah 2 cara. Sehingga di sini memperhatikan urutannya. Nah, untuk rumus permutasinya yang kita gunakan, karena di sini terdapat elemen yang sama, yaitu 3 sebanyak 2 kali, maka kita gunakan rumus permutasi yang mengandung unsur yang sama. Nah, untuk rumusnya adalah n! dibagi dengan r1! dikali dengan r2! sampai dengan rk! n ini adalah banyaknya pilihan yang tersedia. Kemudian r1 ini adalah banyaknya elemen kelompok 1 yang sama, r2 banyaknya elemen kelompok 2 yang sama, sampai dengan rk! Banyaknya elemen kelompok k yang sama. Kemudian, maksud dari faktorial di sini, n! itu adalah n dikali n-1, dikali n-2 sampai dengan 1. Nah, kita akan mencari nomor urut peserta 43.137. Nah, di sini kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, untuk mencari nomor urut peserta ini, maka kita cari banyaknya nomor peserta sebelum nomor peserta 43.137. Berarti, dimulai dari yang terkecil adalah 1, ya, angka depannya 1. Selanjutnya, untuk angka berikutnya, setelah angka depannya 1, berarti, adalah 3. Kemudian, setelah 3, baru kita dapat angka 4 depannya. Nah, kemudian, sebelum 43.137, berarti, untuk angka keduanya ini, sebelum ini, yaitu adalah 4.1. Maka, kita tulis di sini 4.1. Nah, kita cari di sini banyaknya nomor peserta sebelum 43.137. Nah, untuk yang angka depannya 1, maka di sini kita gunakan rumus permutasinya. Nah, di sini terdapat 4 angka yang bisa ditempati oleh angka selain 1, yaitu 3, 3, 4, 7, ya. Bisa 3, 3, 4, 7. Sehingga, untuk rumus permutasinya, berarti, permutasi, nah, unsur yang sama ada 2. yaitu 3, berarti 2. Kemudian, 4 ini hanya 1. Berarti 1, kemudian 7 saja, ada 1. Lalu, pilihan yang tersedia, yaitu n-nya, ada 4. maka untuk rumusnya, 4! dibagi dengan 2! 1! 1! 1! 4! saja 1! kemudian 3! 4! 4! 7! Maka, rumus permutasinya, permutasi, nah, ini beda semua ya, berarti 1, 1, 1, semua, banyak elemennya. Kemudian, dari 4, 4 angka. Sehingga, rumusnya, 4! faktorial, dibagi dengan 1! dikali 1! dikali 1! dikali 1! dikali 1! Maka, sama dengan, 4! itu adalah 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1, yaitu, 24. Nah, selanjutnya, untuk angka depannya adalah, 4, 1, ya, sebelum 4, 3. Berarti, untuk rumus permutasinya, nah, di sini, angka-angka yang bisa ditempati, yaitu, 3, 3, dan 7. Ada 2 elemen yang sama, sehingga, di sini, 2, kemudian, 7 ada 1. Berarti, di sini, ada 3 angka, dari 3 angka. Maka, rumus permutasinya, 3! kemudian, dibagi, 2! dikali 1! Maka, sama dengan, 3! dikali 2! dibagi dengan 2! dikali 1! Maka, habis, 2! maka, 3! dibagi 1 adalah 3! Nah, selanjutnya, ya, angka 4, 1! Setelah depannya, 4, 1! Berarti, selanjutnya adalah, angka, 4, 3! Lalu, 4, 3! 1! 3! 7! Berarti, setelah, angka depannya, 4, 1! Baru kita dapat, nomor peserta, 43.137! Nah, kita hitung, angka sebelum ini, ya, nomor peserta ini, kita hitung banyaknya, di sini, 12, ditambah 24, ditambah dengan 3, yaitu, 39. Nah, banyaknya angka, atau banyaknya nomor peserta, sebelum 43.137, yaitu ada 39. Maka, nomor peserta, 43.137 ini, berarti, ada pada urutan, setelah 39, berarti ini ke 40. Maka, jawabannya adalah yang A. Oke, sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.